Alasan Ivan Gunawan Kembalikan Uang 921 Juta Rupiah Dari DNA Pro Twice Orotan Presenter Ivan Gunawan diketahui terseret dalam kasus robot trading DNA Pro yang membeberkan alasan memilih mengembalikan uang yang telah diterimanya. Dikutip dari Youtube Intense Investigasi Jumat 16 April 2022 lalu, sang presenter menerima 1,09 miliar. Ivan Gunawan merasa uang dengan nominal tersebut bukanlah rezekinya untuk saat ini. Sehingga sang presenter memilih untuk mengembalikan pada penyidik dari kepolisian. Jadi total kontrak yang diberikan oleh DNA Pro kepada saya, saya kembalikan dan saya laporkan. Intinya, saya tidak merasa bahwa itu merupakan rezeki saya. Terang Ivan Gunawan. Akan tetapi, saat dikembalikan total nominal uang dari Ivan Gunawan hanya 921 Juta Rupiah. Pihak kepolisian mengatakan selisih dari 1,9 miliar dibuat untuk membuka akun DNA Pro. Tindakan tersebut diduga agar seolah Ivan Gunawan menjadi member. Kemudian, Ivan Gunawan mendapati hikmah setelah terseret kasus hukum ini. Ia mengimbau pada rekan artis lain agar lebih selektif dalam menerima pekerjaan. Satu pelajaran besar yang bisa saya ambil sebagai publik figur. Pentingnya kita lebih tahu tidak mudah percaya dengan yang mau memakai jasa kita, tambahnya. Dalam kesempatan itu, Ivan Gunawan tak tahu sama sekali dengan orang-orang di Bali DNA Pro. Kontak kerjanya sebagai brand ambasador ditekan melalui pihak lain, yakni Rudis Group. Di kontrak Rudis Group, kata Ivan Gunawan dikutip dari Youtube KH Infotainment Kamis lalu. Justru saya nggak kenal dengan co-foundernya, dengan siapapun itu saya nggak kenal. Saya menerima uang profesional karena saya hanya kenal dengan tim Rudis Group itu, imbuhnya. Terseret dalam kasus hukum lantas Ivan Gunawan memilih berinisiatif untuk mengembalikan uangnya. Setelah tahu DNA Pro terjadat masalah hukum, sang kreisenter ogah menerima uang tersebut. Uang sebesar 921 juta pun telah diterima penyidik dan dijadikan sebagai barang bukti. Bukan diminta untuk dikembalikan, saya yang inisiatif untuk mengembalikan, jelas Ivan Gunawan. Jadi saya sebelumnya tidak pernah ada diminta untuk mengembalikan apapun, tapi ya saya memang nggak mau menerima itu, jadi lebih baik saya kembalikan tuturnya.